Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sama-semanya pada video ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya untuk mengisi riwayat jabatan untuk PNS yaitu pada jabatan pramu kebersihan teman-teman atau ada juga yang menyebut yaitu penjaga sekolah ya atau tukang kebun gitu Nah untuk riwayat jabatan ini mengisinya bagaimana untuk pramu kebersihan masuk struktural atau fungsional silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum itu lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti kalau ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini untuk mengisi riwayat jabatan tentunya disini kita klik disini ya Nah ini kita klik disini untuk mengetahui kira-kira riwayat jabatannya ini apakah sudah terekam atau belum Nah disini ada riwayat jabatan-riwayat jabatan sebelumnya yang satu malah gak kelihatan ya Awalnya pramu kebersihan kemudian staff kemudian penjaga sekolah Nah disini kita update data yang terakhir teman-teman yaitu data terakhir yang kita miliki untuk kita isikan Oke saya double reload dulu Nah disini misalkan disini kita data yang terakhir untuk SK yang dimiliki terakhir adalah penjaga sekolah maka kita bisa klik disini kemudian kita ubah data Nah ini kita ubah data Nah ini kita isikan untuk datanya kalau misalkan sudah benar ini kita tinggal lanjut saja kalau misalkan ada kesalahan kita edit teman-teman Nah ini kemudian setelah itu kita klik lanjutkan berikutnya kita masuk pada bagian kedua upload data pendukung Nah di upload data pendukung ini kita upload SK jabatan kita yang menyebutkan disini jabatan kita penjaga sekolah fungsional umum Kemudian kalau misalkan disini kita ada penambahan jabatan baru ya awalnya disini penjaga sekolah kemudian kita naik jabatan menjadi seperti ini misalkan Coba mana ini Nah misalkan disini naik menjadi jabatan yang baru ya yaitu disini menjadi dalam jabatan tertulis pramu kebersihan Nah maka disini kita sesuaikan dengan tertanggal terakhir SK terakhir yang kita miliki untuk jabatan ini Nah berikutnya kita isikan teman-teman Nah kita karena ini beda ya ini kita update kita tambah baru disini Nah tambah baru Kemudian disini kita bisa pilih jabatan Ini kita kecilkan saja ya biar enak Ini juga dikecilkan Oke biar kita bisa buat dua muka gitu ya Oke disini kita tambah data riwayat jabatan Kita scroll Nah disini masukkan data Ini jenis jabatannya apa Nah ini adalah fungsional struktural fungsional tertentu atau umum Untuk pramu kebersihan Ini adalah fungsional umum Kemudian untuk unornya Unit organisasinya Disini kita Masukkan Nah ini Kita masukkan nama sekolah kita ya Nah ini kita SDN yang atas Oke ini sistemnya hari ini Wah ini berubah kan Masih dalam pembendahan ini tadi Saya mendapatkan info Dari PKN Nah ini kita pilih Oke Kemudian untuk jabatannya Jabatan fungsional umumnya sebagai apa Nah disini adalah Yaitu Nah adanya pelaksana pramu saji Nah ini teman-teman Kalau misalkan kita masukkan pelaksana Itu adalah nanti pelaksana pramu saji Ini adanya pramu kebersihan Ini sesuai dengan SK nya ya Pramu kebersihan Kemudian TMT nya Disini kita masukkan TMT Terhitung mulai tanggal Ini kita naik pangkat menjadi Pramu kebersihan Ini kapan Tentunya disini Ada ya Untuk penanggalannya Nah disini untuk TMT Disini terhitung mulai tanggal Tidak ada Maka kita untuk menentukan TMT jabatan Ini kita baca Isi dari SK ini Kita cek Yaitu pada bagian Disini Bagian kedua Penetapan pegawai negeri sipil Dalam jabatan pelaksana Sebagai dasar ini Kemudian keputusan ini berlaku Mulai tanggal ditetapkannya Dengan ketentuan apabila kemudian Berarti disini dapat kita Pahami Yaitu Disini dikatakan Surat keputusan ini berlaku Sejak ditetapkannya Dengan ketentuan Nah ini teman-teman Berarti disini kita Samakan tanggalnya dengan ini Yaitu 3.12.2018 Nanti kita pilih Tahunnya disini Kemudian kita Cari 2018 Oke disini Kemudian Desember Ya Kemudian tanggalnya 3 Oke 3.12.2018 TMT pelantikan Ini kalau misalkan Tidak ada Kita bisa kosongi Kemudian lamar surat Nah lamar surat Disini kita lihat diatasnya Yaitu 8 821 Titik 2 Kemudian garing 1016 Nah ini kita isikan Kemudian Titik 202 Tahunnya Kemudian tanggal surat keputusan Ini sama ya tentunya Dengan ditetapkan tadi Nah ini Kita ambilkan tanggal ditetapkan Disini kita isikan Untuk mulai dari tahunnya Kemudian Desember 3 Oke 3.12 Oke udah kan Kemudian kita klik lanjutkan Nah berikutnya Saatnya kita untuk mengupload File pendukung ya File pendukung Ini kita ada 2 pilihan Upload file dokumen SK jabatan Dan upload file dokumen pelantikan Nah ini opsional Kalau tidak ada kita biarkan Ini yang wajib Upload file dokumen SK jabatan Kita klik disini Kemudian kita akan diarahkan Ke bagian galeri Kita pilih SK jabatan Yang kita upload Kita open Oke masih berputar Nah sudah hijau Kemudian kita klik lanjutkan Oke kita cek Kalau udah benar semua Kita klik disini Kita kirim Kemudian kita lihat Pada histori pengacuan Nah perubahan riwayat jabatan Sudah masuk ya Ini nanti artinya Sedang menunggu untuk proses Verifikasi dari tim verifikasi Kemudian kita cek Dilengkapi biodata Untuk riwayat jabatan Sudah hijau Begitu kita klik Maka nanti tampilan belum muncul Nanti kita tunggu Karena nanti masih di Verifikasi teman-teman Oke demikian Semuanya untuk Mengisi riwayat jabatan ASN Untuk yang Pramuk kebersihan Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video selanjutnya